Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Alhamdulillah, hari ini kembali lagi dengan Bu Novi Kita akan belajar maklum matematika Hari ini kita akan belajar materi Menyelesaikan soal cerita terkait penaksiran Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar materi operasi hitung penaksiran Sebelum memulai pembelajaran hari ini Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, silahkan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini Tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah Kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah penaksiran Dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi Buat bilangan cacah maupun pecahan dan nesimal Masih ingatkah kalian? Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar operasi hitung penaksiran Baik operasi hitung penaksiran, pengulangan, perkalian, dan pembagian Nah, hari ini untuk mengaplikasikannya dalam soal cerita Ada hal yang perlu kalian ingat Yaitu, di dalam soal cerita penaksiran selalu ada ciri-cirinya Apa ciri-cirinya? Ingat ya, ciri-ciri soal cerita penaksiran Ada selalu kata Taksiran, taksirlah, dan kira-kira Setelah kalian tahu ciri-ciri dari soal cerita penaksiran Maka, untuk menyelesaikan masalah penaksiran ini Ada beberapa langkah yang perlu kalian lakukan Pertama, ubah soal cerita tersebut menjadi bentuk operasi matematika Yang kedua, lakukan pembulatan untuk masing-masing bilangan yang diketahui Yang ketiga, setelah kalian melakukan pembulatan Selesaikan sesuai dengan operasi hitung yang diketahui Nah, supaya kalian paham materi hari ini Silahkan perhatikan contoh dari buku berikut ini Contoh untuk menyelesaikan soal cerita terkait penaksiran Perhatikan, guru bacakan dulu ya Ibu membeli 12 kg telur ayam dan 54 kg beras Jika ditaksir ke puluhan terdekat Berapa kg kira-kira jumlah seluruh barang yang dibeli ibu? Perhatikan, di dalam soal cerita penaksiran Ingat ciri-cirinya Yaitu ada kata taksiran, taksirlah, kira-kira Perhatikan dari kalimat soal ini Kita garis bawah kata kuncinya Ada kata ditaksir, ada kata kira-kira Maka, untuk menyelesaikannya Ingat langkah-langkahnya Pertama, kita ubah soal cerita ini Menjadi bentuk operasi matematika Ibu membeli 12 kg telur ayam Oke, kita tulis Ibu itu membeli 12 kg telur ayam Dan 54 kg beras Perhatikan di sini ada kata dan Dan itu artinya dijumlahkan 54 kg beras Jika ditaksir ke puluhan terdekat Berapa kira-kira Nah, ada kata kira-kira Maka di sini tandanya adalah Kira-kira Jumlah seluruh barang yang dibeli ibu Setelah kita ubah Yang kedua, kita lakukan pembulatan masing-masing bilangan Ini dibulatkan keberapa? Bulatkan ke puluhan terdekat Maka, 12 kita bulatkan Sesuai aturan pembulatan 12 menjadi 10 Ditambah 54 dibulatkan ke puluhan terdekat Sesuai aturan pembulatan Menjadi 50 Nah, setelah itu baru kita jumlahkan 10 ditambah 50 Sama dengan 60 Nah, selanjutnya Jadi Jumlah Jumlah Seluruh Barang Yang Dibeli ibu Ada 60 kg Kilogram Nomor 2 Kita juga akan menyelesaikan Soal cerita terkait Bab penaksiran Buku berbacakan dulu ya Nomor 2 Ibu membeli 3 kantong kancing Setiap kantong berisi 18 kancing Berapa? Kira-kira banyak kancing yang dibeli ibu Jika ditaksir ke puluhan terdekat Dari soal cerita ini Ada kata kunci yang perlu kita garis bawah Kira-kira dan ditaksir Maka ingat langkah pengerjaannya Pertama Kita ubah dulu menjadi bentuk operasi matematika Ibu membeli 3 kantong kancing 3 kantong kancing Setiap kantong berisi 18 kancing Ingat Setiap kantong Berarti satu kantongnya ada 18 kancing Karena disini ada 3 kantong Maka 3 kali 18 Karena yang ditanyakan adalah taksiran Kira-kira Maka disini tandanya kira-kira Nah Langkah kedua adalah melakukan pembulatan Perhatikan ya Untuk pembulatan bilangan ini Yang perlu kita bulatkan adalah Cukup 18-nya saja ini Kenapa? Karena di soal Yang diminta adalah Penaksiran dari banyak kancing yang dibeli ibu Sedangkan jumlah kantongnya Tidak perlu ditaksir Ulangi lagi ya Yang perlu dibulatkan cukup bilangan 18-nya Karena di soal Yang diminta ditaksir adalah Banyak kancingnya Sedangkan jumlah kantongnya ini Tidak diminta untuk ditaksir Maka mengerjakannya 3-nya tetap Dikali Perhatikan 18-nya tetap Jika ditaksir ke puluhan terdekat Maka menjadi Menjadi 20 Sama dengan 3 kali 2 Sama dengan 6 0-nya kita tambahkan 60 Jadi Banyak kancing Banyak kancing Yang dibeli ibu Yang dibeli ibu Ada 60 kancing Contoh soal Nomor 3 Ayah membeli 2 buah apel Dengan harga setiap buah apel Rp 5.470 3 buah alpukat Dengan harga setiap buah alpukat Rp 8.275 Dan 4 buah jeruk Dengan harga setiap buah jeruk Rp 3.225 Berapakah kira-kira Uang yang ayah gunakan Untuk membeli buah-buahan tersebut Dari soal cerita ini Ada kata Kira-kira Ini merupakan Ciri-ciri Soal cerita penaksiran Masih ingat ya Langkah-langkah Menyelesaikan Soal cerita penaksiran Perhatikan Untuk soal cerita penaksiran harga Kita taksirkan Geribuan terdekat Lalu Bagaimana cara menyelesaikannya Perhatikan ya Dari soal ini Ayah membeli 2 buah apel Dengan harga setiap apelnya Rp 5.470 Maka untuk harga 2 buah apel ini adalah Rp 2 x 5.470 Selain buah apel Ayah membeli alpukat Maka kita tambahkan 3 x 8.275 rupiah Karena harga setiap alpukatnya Rp 8.275 rupiah Kemudian kita tambah 4 x 3.225 rupiah Karena harga setiap jeruknya Rp 3.225 rupiah Setelah kita ubah soal cerita ini Menjadi bentuk operasi matematika Langkah selanjutnya adalah Kita bulatkan masing-masing bilangan Keribuan terdekat Kenapa keribuan terdekat? Karena ini merupakan taksiran harga Perhatikan Yang kita bulatkan adalah Harga buahnya Untuk jumlah buahnya Tidak perlu kita taksirkan Sekarang Rp 5.470 rupiah Dibulatkan keribuan terdekat Menjadi Rp 5.000 Selanjutnya Rp 8.275 rupiah Dibulatkan keribuan terdekat Menjadi Rp 8.000 Terakhir Rp 3.225 rupiah Dibulatkan keribuan terdekat Menjadi Rp 3.000 Selanjutnya Kita hitung masing-masing Jumlah harga buah yang ayah beli Rp 2.000 x 5.000 Sama dengan Rp 10.000 Ditambah Rp 3.000 x 8.000 Sama dengan Rp 24.000 Ditambah Rp 4.000 x 3.000 Sama dengan Rp 12.000 Langkah terakhir Kita jumlahkan seluruh Harga buah yang ayah beli Rp 10.000 Ditambah Rp 24.000 Ditambah Rp 12.000 Sama dengan Rp 46.000 Jadi Uang yang ayah gunakan Untuk membeli buah-buahan Yaitu Rp 46.000 Paham anak-anak? Bagaimana? Sudah paham materi hari ini? Oke Untuk memupuk pemahaman kalian Pada materi kita hari ini Silahkan Kalian kerjakan latihan mandiri Di buku tulis masing-masing ya Selamat mengerjakan Latihan mandiri nomor 1 Seorang petani membeli 35 kg pupuk Kemudian pupuk itu Dipakai untuk memupuk padi Sebanyak 15 kg Jika ditaksir ke puluhan terdekat Berapa kg Sisa pupuk yang dimiliki oleh petani? Latihan mandiri nomor 2 Seorang pedagang memiliki 49 kg beras Beras tersebut akan dikemas ke dalam 5 kantong plastik Berapa kg Kira-kira jumlah beras dalam setiap kantong plastik Jika ditaksir ke puluhan terdekat Bagaimana sudah dikerjakan latihan mandirinya? Oke Setelah kalian begitu paham materi hari ini Selanjutnya Silahkan kerjakan evaluasi Melalui link Google Pro Ataupun kuis interaktif kuisis Yang buku berbagikan melalui grup kelas masing-masing Ingat Yang teliti dalam mengerjakannya Tidak usah tergunggu Nah Materi hari ini adalah materi terakhir kita Di bab Pelajaran 1 yaitu bab pecahan Untuk pertemuan selanjutnya Yaitu Kita akan melakukan Atau melaksanakan latihan soal Persiapan penilaian hari 1 Jadi silahkan Anak-anak Dipersiapkan belajar Dari materi awal Sampai materi akhir hari ini Untuk persiapan latihan soal Itu saja dari dulu Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Dulu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya